Jumpa lagi bersama saya Fahri Advan Tutorial Channel Kali ini saya akan membuat video tutorial Memperkenalkan jenis-jenis speaker mobil Speaker mobil ada beberapa jenis Ada yang disebut dengan speaker untuk subwoofer Ada yang disebut speaker vokal Dan ada yang disebut juga dengan tweeter Kali ini saya akan memperkenalkan jenis speaker mobil Jenis speaker tweeter Dimana speaker tweeter untuk speaker audio mobil Biasanya dipasang di bagian depan mobil Atau bagian dashboard mobil Bisa dipasang di bagian atas dashboard Ataupun disembunyikan di bagian bawah dashboard mobil Speaker ini menghasilkan suara tinggi Kisaran frekuensinya Yang dapat dikeluarkan oleh speaker tweeter Sekitar 3,5 kHz sampai dengan 20.000 Maksud saya 20 kHz Wujud dari speaker tweeter Wujud dari speaker tweeter ini Lebih kecil daripada speaker-speaker audio mobil yang lain Seperti jenis subwoofer Maupun Untuk speaker vokal mobil Disini saya memperkenalkan beberapa jenis speaker mobil Ada yang bentuknya bulat seperti ini Ada juga yang berbentuk agak melengkung seperti ini Menonjol ke atas Atau Berbentuk seperti ini Ada yang petak Dan menggunakan kaki Seperti ini Ada juga yang bulat menggunakan kaki Seperti ini Dan ada juga yang petak Seperti ini Ada pun tips untuk memilih speaker tweeter Yang bagus Dapat kita Lihat dari berat speaker-nya Apakah speaker ini Berat saat ditimbang-timbang seperti ini Ataupun ringan Kenapa Speaker ini Ada yang berat Dan ada yang ringan Karena Speker tweeter Tweeter juga memiliki dua jenis Ada yang jenis Memiliki magnet Dan ada juga speaker tweeter Yang tidak memiliki magnet Bagaimana cara kita untuk Mengetahui speaker tersebut Memiliki magnet Atau tidak memiliki magnet Kita dapat Mengujinya Dengan melekatkan Jenis besi Ringan Ke tweeter ini Saya akan memperlihatkan Bagaimana Contohnya Saya cari dahulu Besi kecil Seperti ini Contohnya Kita akan menguji Yang mana speaker tweeter Yang memiliki magnet Dan yang mana speaker tweeter Yang tidak memiliki magnet Caranya Kita tempelkan Besi ini Ke tweeternya Yang mana Twitter yang memiliki magnet Dan yang mana Twitter yang tidak memiliki magnet Seperti ini Saya coba dulu Speaker yang pertama Ternyata Magnetnya Tidak Ada Karena Besinya jatuh Dia tidak melekat Jadi ini adalah Twitter yang tidak memiliki magnet Saya sisihkan ke bagian sebelah kanan Kemudian saya coba Twitter yang ini Saya rekatkan magnet Besinya tidak jatuh Artinya Twitter ini Jenis Twitter yang memiliki magnet Di dalamnya Saya pisahkan ke sebelah Kiri Kemudian saya coba lagi Twitter yang Sebelah sini Ini yang tidak memiliki magnet Ini yang memiliki magnet Kita coba yang ini Ternyata Besinya jatuh Artinya Twitter ini tidak memiliki magnet Kemudian saya coba dengan Twitter yang ini Nah Besinya tidak jatuh Artinya Twitter ini memiliki magnet Saya sisihkan di sebelah sini Saya coba lagi Twitter yang ini Nah Besinya jatuh Berarti Twitter ini Di dalamnya Tidak memiliki magnet Kemudian saya coba lagi Twitter yang ini Ternyata Twitter yang ini Juga tidak memiliki magnet Di dalamnya Kemudian saya coba Twitter yang peta ini Ternyata Ternyata Speker ini juga Sepertinya Tidak memiliki magnet Karena Besinya Tidak melekat Untuk anda ketahui Speker yang memiliki magnet Biasanya Lebih bagus Daripada Speker yang tidak memiliki magnet Kualitas suaranya Lebih jernih Dan Lebih Enak Didengar Telinga Tetapi Harganya Mungkin Sedikit Lebih mahal Daripada Speker Twitter yang Tidak memiliki magnet Dimana Speker Twitter yang Tidak memiliki magnet Harganya Lebih Terjangkau Atau Lebih ramah Dikantong Dibanding Dengan Speker Twitter yang Tidak memiliki magnet Tapi Kualitas suaranya Jauh lebih Jauh kalah Dari Speker Twitter yang Memiliki magnet Sekarang Sekarang Terserah Anda Pemilik Atau Peminat Audio Jenis Speker Twitter yang Mana Yang Anda Pilih Untuk Anda Pasang Di Audio Mobil Anda Anda Dapat Pasang Speker Twitter Yang Tidak Memiliki Magnet Yang Harganya Lebih Ramah Di Kantong Atau Jika Anda Ingin Memiliki Kualitas Audio Yang Lebih Baik Maka Anda Dapat Memilih Speaker Twitter Yang Memiliki Magnet Demikian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Anda Kita Jumpa Lagi Di Video Kami Yang Berikutnya Sampai Jumpa Selamat Sampai